Hai jumpa lagi dengan saya QS38 di depan saya ini ada sebuah motor Honda Beat saya tahun 2011 ya ini kondisinya lumayan sudah buruk ya stiker bawahnya aja sudah tidak ada dan kita akan coba poles ya menggunakan sebuah produk dari kit motor kit motor yang seperti ini ya ini kalau dijual di toko-toko sepeda motor murah ini atau di aksesoris motor atau di alfa indo terdekat banyak yang jual harganya murah ya teman-teman ini saya akan coba oles atau gosok menggunakan kit ini ya karena bodi motor saya ini bila tampak ini ini bisa tampak ini kusam ya teman-teman kusam dan pokoknya enggak banget ya penuh guresan-guresan jadi kita akan coba gosok menggunakan kit ini kita akan baca aturan pakainya ya di sini bisa dilihat nomor 1 dicuci dan dikeringkan motor lalu dioleskan secukupnya di bagian yang tidak digosok ya lalu dipoles menggunakan kair bersih poles dengan gerakan memutar gunakan kain lembut ya biarkan sampai kering gosok lalu ya pokoknya digosok-gosok gunakan ini sampai mengkilapnya sesuai yang diinginkan ya ini saya tidak disponsori dari pihak kit motor ini ya ini memang saya mau uji coba sendiri ini kondisinya masih baru ya belum saya pakai sama sekali ini akan saya coba buka terlebih dahulu maaf ini kita ngerekamnya cuman pakai handphone dan enggak pakai tripod tempat ya jadi ini sudah kita buka dan kita akan tekan dulu kok enggak keluar mana temen-temen keluar ya coba tekan dulu lubangnya kurang besar ya tak ngelubangin lebih besar lagi oke ini sudah sedikit saya berikan sedikitnya seperti ini kita oleskan di bagiannya akan kita gosok ya temen-temen seperti ini oles-oleskan lebih dahulu dan nanti kita lihat hasilnya kita gosok ya oke kita kasih merata ya temen-temen kita pakai tangan dulu ya pertama pakai tangan dulu jangan nggak usah pakai kain langsung ya pakai tangan dulu kita oleskan hingga merata Oh ini maaf kita nggak pakai tripod kalau gambarnya segi segi-segi ya jangan disalahkan ya dimaklumin saja ya oke setelah seperti ini kita diamkan beberapa menit ya temen-temen kita lanjutkan lagi tak gosok sama-sama kita diamkan di sini nggak ada aturan pakainya sih aturan pakainya berapa menitnya nggak ada sih ya kita tunggu beberapa menit ini saja kurang lebih satu menitan lah kita tunggu oke setelah satu menit kita akan coba gosok ya menggunakan kain bersih menggosoknya yang perlu diingat sesuai petunjuk memutar ya digosok memutar seperti ini nah seperti ini gosoknya diputar-putar ya temen-temen oke kita gosok memutar ke seluruh bagian yang dioles tadi ya oke karena ini saya lagi megang jadi mungkin tak gosok dulu nanti kita kasih tahu hasilnya oke temen-temen sekalian ini dia hasilnya setelah digosok ya temen-temen ini agak ada debu-debu dari bekas kain yang untuk kita gosok namun kelihatan kinclong bener ya kelihatan berkaca-kaca ya temen-temen nih bisa dilihat bila kena sinar pantulan matahari dia kelihatannya kinclong banget ya kita lihat di sebelah sana yang tidak terpulai sama sekali nah ini terlihat lebih kinclong karena kita menghadap sinar matahari ya kena pantulan sinar matahari namun ini aslinya nggak sekinclong yang di sebelah sana ya atau nggak sekinclong yang ada di sebelah sini ya kalau ini sebenarnya kinclong bener ya temen-temen kelihatan mulus bener namun untuk temen-temen sekalian yang baru menggunakan produk kit motor ini jangan sering-sering menggunakan produk ini karena kalau sering-sering nanti pilamin atau clear dari si motor sampean-sampean temen-temen sekalian akan cepat terkikis ya dan nantinya motornya bukannya tambah kinclong malah nantinya tetap buram ya apalagi cat-cat bodi yang masih bawaan pabrik itu catnya sangat tipis sekali ya jadi saya sarankan kalau yang motornya masih ori catan bawaan derler jangan sering-sering dikit tapi kalau sudah siraman atau semprotan cat ulang itu rata-rata clear nya itu tebal jadi kalau untuk digosok tiap hari atau berapa minggu sekali itu nggak masalah sah-sah aja oke mungkin videonya cukup sekian bila ada kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar jangan lupa di like subscribe share ke temen-temen kalian dan wassalam bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax